What's up people, nama gue Astor Sin dan selamat datang kembali di video Minecraft Dan di video kali ini kita bakal melihat Seapa sih ini Ah, 10 update terburuk di Minecraft Ya people ya, jadi Minecraft tuh banyak banget Updatenya people dari versi sebelum Alpha tuh apa sih namanya, kayak Apa sih lali aku jenengnya Saat dudungnya Alpha kayak, ya itulah pokoknya people Dan kemudian terus menerus, terus menerus Ya sebenernya tuh, maksudnya Mojang tuh udah more bagi Minecraft gitu kan ya Tapi cerita bagi para pemain itu adalah Sesuatu yang terburuk di Minecraft people So ya people, tanpa bahasa-bahasa lagi, ayo kita Mulai Yang pertama disini people, mindahin villager Waduh, waduh Ya people, kalian kan bisa mindahin villager Menggunakan dua benda ya, itu yang namanya boat Mohon maaf, mohon maaf, permisi Permisi, oke, kita bakal taruh boat disini Nah, oh dia langsung masuk people, langsung masuk Dan kita bakal memindahkan dia Ke suatu tempat yang agak Lebih jauh dari sini, yaitu ke base kita Kalau kita punya base ya, ini kenapa gak bisa turun Nah kapal gue dah Kalian tahu sendiri kan, boat tidak bisa naik people Kita harus bikin kayak, mungkin tangga kali ya Bisa gak sih boat melewati tangga people? Apakah harus pakai piston dinaikin, piston dinaikin gitu Atau kita harus bikin kayak Nope Gak bisa ya people, jadi cara mindah ini adalah Kalau kita mau naikin block, kita harus menggunakan yang namanya kayak Oh my god, piston Naik boy, dan ini ya kita baru naik Dan Oke, dan kita naik, dan kita ano Kemudian kita turun Kemudian kita hancurin, ini kita pindah lagi, kita pindah lagi Oh my god Itu adalah suatu saat menyiksa sekali boy, anjay Permisi pak, kau mau pindah kereta gak? Oh ini kereta ada loh pak Pak Boom, dan kita dorong-dorong dikit dia Nah, naik, naik, naik Ya pokoknya, kalian lebih pula kalau caranya mindah Oke What the fuck? Atau kalau kalian punya waktu yang cukup luang Atau kalian punya waktu seumur hidup bermain Minecraft Kalian bisa dengan cara susah Yaitu mendorong mereka Mendorong mereka terus sampai ke base kalian Kalau kalian punya waktu yang cukup slow Ya ini dia cukup menikmati, gue dorong-dorong begini Enak ya pak ya? Enak ya? Ya, dan kemudian dia minggat Dan cu Pak Gue malah clear item dan Caaan Aku hilang apa? Aku asem Oke, kita bakal menggunakan book enokuin yang biasa Yang akan cucian nomor 2 Yaitu Alah, lupa mindahin drop key Mungkin buat kalian para pemain MCPA Tidak merasakan ini Tapi bagi kami pemain Minecraft Java Edition Dan Bukan bedrock edition sih Maksudnya yang bedrock edition Yang versi PC-nya ya Bukan yang versi mobile-nya ya Ya, people ya Kita itu default-nya Kalau nggak salah itu adalah Setaneng option Kemudian kita menuju ke control Nah, disini ada drop key Eh, drop Select bar Oke, set up item Key, people Jadi, people Kita harus dengan ASWD Itu kan deket sama key ya Jadi, kadang kita itu kalau Salah mencet sih ya Antara W dan key Karena Itu cukup masuk akal Karena sebelahan co Key sama W itu sebelah Jadi, kalau kita mau jalan ya Niatnya mau jalan nih ya Niatnya mau jalan nih Malah aku pencetnya key Dan tiba-tiba kayak Kayaknya tadi gue bawa pedang nih Kayaknya tadi gue bawa ini deh Se-se-se Se-se-se-se Dan pertanyaannya juga Pedang gue hilang beneran ini Gue, gue What? Eh, pedang gue ke telan Minecraft Wey Dan ketiga Wandering Trader Cow Ini paling bosok Sa-AS2 Gue padahal udah kayak Wah, ini Wandering Trader nih Wandering Trader kayaknya bakal bagus banget nih Ya kan ya Wandering Trader Kalian lihat sendiri Skinnya dulu Kayak Ultimate Flex Bener-bener kayak Dia tuh orang kaya Gitu kan ya Gayanya GG Bajunya biru Dan dibuat langkah Sama Mojo Pasti bakal keren banget Niatnya saat gue buka Klik kanan Ya, astagfirullahaladzim Satu emerald Yang untuk sebuah dandelion Yang gue bisa cari sendiri Satu emerald Yang untuk brown dye Yang gue bisa bikin sendiri Lima emerald Untuk satu sepru sapling Yang padahal gue bisa cari sendiri Tinggal tebang aja Kemudian Oke, mungkin waktu pertama kali gue rating Oke Oke, mungkin jalannya kayak gini doang Oke, mungkin cuma satu gitu Kayaknya Mungkin gue ketemu lagi yang lain Dan Ya, baru dua Baru dua Ya, dan yang ini kayak Oke, baru tiga Dan yang keempat Dan yang keempat Yang keempat Blok baru tapi tidak berguna Ya, people Kalau gue sih personal ya Blok baru yang Seperti contoh ini Ada blok-blok kayak gini ya Yang sebenarnya Jujur gue gak pernah pakai blok ini Kalau buat bangun Dan gue menganggap ini adalah blok sampah Dan kemudian gak cuma Granit Ada juga ini nih Bukan gravel sih Apa sih Andesit Ya, andesit Diorite Ini andesit tadi Ini granit Dan kemudian pokoknya itulah Yang bikin kartanya bikin Minecraft rami Di guanya Padahal Gak cuma blok itu, people Tapi ada dua blok Yaitu kartografi table Eh, kayaknya kartografi ini agak buruk Maksudnya yang flashing table Sama smithing table Yang gue gak tahu kapan ini Bakal bisa kepakai Bahkan sampai update 1,16 pun Tidak ada kayak tanda-tanda ini Bakal bisa kepakai Karena ini bisa dipakai oleh para villager Kita lihat ini kayaknya cuman Dekorasi Dekorasi block Maksudnya apa sih? Ya, bener Dekorasi block Jadi gak salah sih Nah, kalau mau jangan nambah ini Karena ini maksudnya dalam kategori Dekorasi block, people 1,9 Minecraft combat update, people Oh my god Oh my god Ya, itu adalah salah satu update Yang sangat dikecam oleh para minecrafter Yang buat para minecrafter waktu itu Kayak udah Apa sih? Jadi merasa kayak Bad Wars Kemudian Sky Wars Itu udah gak seru lagi Bagi mereka, people Karena apa? Ini bagi Minecraft pocket Eh, apa? Java Edition, people Untuk yang Bad Rock Edition Masih enak sih combat-nya Tapi untuk Java Edition Kayak Ada cooldown Cooldown Kita gak bisa spam click kayak begini Karena itu mempengaruhi Attack Damage juga, people Kalau kita spam click kayak gini Itu domestik kecil Jadi matinya musuh itu agak lama Gue bakal spam click Dan gue gak tau ini berapa hitungannya Jadi buat kalian yang ngitung Berapa kali gue spam click Silahkan dihitung ya Oke, gue gak tau itu berapa kali gue nge-click Dan dibandingkan sama Cuman kayak Satu Dua Maksud gue Eh, orang main Minecraft untuk Sky Wars Dan Mabbers itu pengennya fast pace Atau cepet gitu kan Kayak Wuh, cepet banget Gerakannya Langsung gini Langsung gini Langsung gini Bukan kayak Pluk 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 Ini Minecraft Desain gue Mabba Oke, gini Gini caranya Yang keenam Gak Zai Craft saddle Ya, people Kalian misalnya Kalian menemukan kuda favorit kalian Misalnya warnanya yang kalian suka Gitu kan ya Kayak Wah, misalnya kuda ini Wah, kuda putih Wow, kuda putih Kuda mahal Boy ya Kemudian kalian pengen kayak Tapi tidak punya saddle untuk mengendarinya Kayaknya bisa kayak begini Oke, kita bakal nge-tame dia dulu Oke, sabar-sabar Santai-santai Oke Jangan banyak obah Kau jadi orang Oke, dah Dan kita tidak bisa mendirikan dia Kita hanya bisa Manut Ke arah mana dia mau pergi Ya, terserah kau lah Gue ingin ikut lu aja deh Adalah base kita ada di sana Dia jalannya ke sana Dan kita gak bisa crafting saddle Karena apa ya Mungkin kita cukup beruntung Kau bisa menemukan saddle langsung Di temple Kadang ada sih di temple Atau gak di dungeon gitu kan Atau gak di villager mungkin ada Tapi itu kayak Kemungkinannya sih kayak agak kecil Cuma berapa persen sih 5-10% gitu kan ya Nah, dan saat kita mencari saddle itu Cow Jalannya hilang Udah hilang kudanya itu Gak tau kemana Diambil orang Diambil zombie Mungkin diperledakin creeper Nomor 7 Bats gak berguna Bo, tolong tau ya Dikasih drop kek atau apa Tapi serius-serius Kalau gue misalnya Cave system ya Gue pergi ke cave system Gue nambang Atau gue explore cave Itu gue gak pernah Yang namanya menghiraukan Apa namanya Bats Gue gak pernah peduli Sama yang namanya Bats Gue kayak cuman Ada suara kaki-kaki Kaki-kaki Iya, gue belum menemukan Bats juga Sampai sekarang Oke, ya Intinya Bo, dikasih drop gitu kan Misalnya dia jadi sumber makanan kita Kalau misalnya kita kelaparan gitu kan Itu bagus loh Satu, kita nanti ke virus corona Yang ke delapan Salah taruh glass Wey, men Ini sangat menyebakan sekali Men, kalian misalnya Cuma punya berapa glass gitu kan ya Kalian cuma punya berapa glass Dan kalian kayak udah ngitung Oh, glass Ini untuk rumah ini Gue butuh sekian glass Misalnya butuh 10 glass Kalian udah kayak naruh Naruh, naruh, naruh Dan tiba-tiba kalian salah nama Book Yang artinya kalian harus bikin glass lagi Alright, slick touch Gue main di kartu Goblok ya Tolong di survival-in dulu Oke Oke, kita butuh slick touch Untuk mendapatkan glass Mungkin kalian akan cukup beruntung Kalau kalian mendapatkan slick touch Di awal kalian survival Tapi buat mereka yang Gak punya Tidak punya Slick touch Ya kayak Mana-mana glass begini ya Misalnya kalian tidak punya slick touch Dan kemudian kalian salah tolong glass Kayak Kemudian kalian menghancurkan Dan kayak Aduh, sayang banget anjay Kaca gue ilang Oke, pokoknya semua jenis slick touch Mungkin-mungkin diamond hoe pun juga bisa ya Dikasih slick touch Ya, gak bisa Gak bisa di-enchant gue lupa Shuffle mungkin ya Juga bisa mungkin kalian dapetin ya Oke Shuffle Oke, semua item bisa berkancurin glass Siapa penting ada slick touch-nya Mungkin kalau tahan kalian ada slick touch-nya juga bisa mungkin Dan yang ke-9 people Yaitu Lack Lack Itu adalah masalah yang sangat besar sekali di Minecraft people ya Waktu itu kalau gak salah 1,10 Atau 1,11 Atau 1,8 sih Poinnya 1,10 ke bawah lah Itu dulu tuh yang namanya lag Di Minecraft tuh parah banget anjay Engine-nya jelek banget Sumpah Gue tuh kalau main ya Kalau gue main tuh harus di Lender Chang 8 waktu itu Dan ini semuanya gue matiin Ya Minimal Dan kemudian ini apa ya Smooth lighting Ya gue tetap maksimum sih smooth lighting Karena kayak Jelek banget joh Kalau kita matiin smooth lightingnya tuh kayak Maka jadi kayak horror malam-malam hari Sumpah Dan kemudian brightness-nya tetap bright sih ya Dan kemudian intinya Gue bener-bener cari lah Ini gue off-in Gue udah pake Optifine Masih aja jelek joh Ini kan gak Lack nih abis-belak kayak gini Kan lancar-lancar jahe aja Tapi yang menurut gue terganggu Itu adalah sama fog-nya itu loh Sama kabutnya itu Yang gue waktu itu terganggu Tapi mau gimana lagi Kalau gue naikin Ender Distance-nya Agak bisa boy Nge-lack Ya Jadi kalau ini kayak gue maksimal Ini misalnya Bah Kemudian kita klik done Done and done Dan gue rasa nge-lack dikit ya people ya Karena mereka lagi ngerendering Wow Berapa fps-nya gue dapet 112 81 Wow 65 Wow Oke jadi semakin gue terbang Jadi dia semakin render Jadi semakin render Maka fps-nya bakal makin drop Tapi kalau misalnya dia udah selesai yang render Kita misalnya turun ya And Boom Iya 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 Mungkin buat kalian yang HP kentang Juga merasakan main Minecraft Pocket Edition Iya gak? Karena gue juga pernah waktu itu HP kentang main Pocket Edition Ya Allah Like everywhere men Bener-bener gak kuat banget Kayak what the hell is this Main gue gak bisa apa-apa Bener-bener kayak gak enjoyable banget main gamenya Ya Allah Dan update yang terakhir people Yaitu Creeper Iya gak? Iya gak? Iya gak? Ini creeper buruk banget gak? Mungkin buat kalian yang belum tau ya Minecraft zaman bahalak dulu itu ya Gue gak tau Lupa versi berapa mungkin in dev atau apa ya Dulu itu creeper itu gak meledak Gak people ya Creeper itu tidak meledak Kalau kita deketin people Mereka cuma kayak Negetin kita Tapi mereka itu bisa melee attack Atau bisa mukul Itu ya Mereka bisa mukul people Sekarang mereka gak bisa mukul Tapi mereka langsung meledak Nah Mereka itu bisa meledak dulu Tapi Kalau mereka udah mati Jadi misalnya ini creeper nih ya Kita bunuh Boom And boom Nah pas mayatnya kayak gitu Itu dia langsung kayak Gwarr Aduh Sedangkan sekarang mereka tuh gak bisa melee attack Tapi people Langkah mereka tuh terkadang gak kedengeran Yang membuat kayak Tiba-tiba kita lagi ngecek chest Atau kita lagi liat-liat diamond Atau kita lagi ngapain Tiba-tiba kayak gak ada Tiba-tiba 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 Available 10 update terburuk di Minecraft Terima kasih banyak Silahkan tinggalkan like Jika kalian menikmati ya Jika kalian menikmati ya Jika kalian memiliki Tolong subscribe Nama gue Dan sampai jumpa lagi Di video Minecraft lainnya Bye Bye